Oke Jon, jumpa lagi dengan saya Riki di channel Youtube Riki Pranata Seperti biasanya kita akan membahas tentang peryoutupan Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah berkunjung di channel Youtube saya Di dalam video ini kita akan membahas tentang peryoutupan Apa saja sih yang harus kalian ketahui ketika kalian ingin mengupload video kalian ke channel Youtube kalian Nah tentunya ketika kita ingin bermain Youtube kita itu harus memiliki yang namanya channel terlebih dahulu Channel Youtube Bagi kalian yang menonton video saya ini kemudian kalian belum memiliki channel Youtube Kalian klik saja rekomendasi yang ada di atas ini Disitu sudah saya jelaskan bagaimana sih caranya untuk membuat channel Youtube Setelah kalian memiliki channel Youtube barulah kalian harus mengetahui Apa sih yang harus kalian lakukan ketika kalian sudah memiliki channel Youtube Yaitu mengupload video Nah di dalam video ini saya akan jelaskan bagaimana sih caranya untuk mengupload video ke channel Youtube kalian Ya bukan cara uploadnya tetapi bagaimana cara kalian untuk membuat isi konten video kalian Supaya video kalian itu dapat diterima di Youtube Jadi kita itu ketika kita ingin bermain Youtube Kita tidak bisa sembarangan untuk membuat konten atau merekam video apa saja Kemudian kalian upload itu tidak bisa Karena ada peraturan-peraturan jenis-jenis video yang hanya boleh untuk di upload di channel Youtube kalian Nah di dalam video ini akan kita bahas bagaimana sih caranya atau peraturan-peraturannya Oke Nah peraturan yang pertama itu disini saya akan jelaskan 2 peraturan Yang peraturan pertama ini sangat penting ketika kalian ingin mengupload video kalian Nah disini yang pertama adalah peraturan pedoman komunitas Nah apa sih pedoman komunitas itu Nah pedoman komunitas adalah salah satu peraturan dari sekian banyak peraturan ketika kalian ingin bermain Youtube Pedoman komunitas ini adalah jenis-jenis video yang tidak boleh kalian upload di channel Youtube kalian Yang pertama adalah konten seksual atau ketelanjangan Ini konten yang berbau seksual kalian tidak boleh mengupload video tersebut Kemudian konten yang merugikan dan membahayakan Kemudian konten yang mengandung kebencian Kemudian konten kekerasan atau vulgar Kemudian spam metadata Nah spam metadata ini adalah ketika kalian re-upload atau mendownload video di Youtube Kemudian kalian upload kembali di channel Youtube kalian Kemudian kemudian pedoman komunitas bagian ancaman Jadi kalian tidak boleh membuat video yang mengandung ancaman Nah itulah adalah pedoman komunitas Beberapa video yang tidak boleh kalian upload di channel Youtube kalian Nah tentu kalian bisa membayangkan bagaimana sih jenis-jenis video yang mengandung seksual atau ketelanjangan Kemudian video yang berupa kebencian Tentu kalian bisa membayangkan bagaimana sih video-video tersebut Ya tidak perlu saya jelaskan secara panjang atau panjang lebar ya Tidak perlu kalian juga bisa membayangkan bagaimana sih video-video tersebut ya Kemudian setelah kalian mematuhi pedoman komunitas Atau video-video yang tidak boleh kalian upload di channel Youtube kalian Kalian harus mengetahui peraturan Youtube yang kedua Yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tonton Ya dan ketika kalian tidak mampu memenuhi jumlah minimum tersebut Kalian tidak bisa mendapatkan uang dari Youtube Atau channel kalian itu tidak bisa dimonetisasi Ya 1000 subscriber dan 4000 jam tonton Nah untuk 1000 subscriber ini Kalian tidak ada batasan waktu untuk mencapai jumlah 1000 subscriber Terserah kalian mau 2 bulan 3 bulan mau 1 tahun 2 tahun itu tidak ada batasannya Untuk 1000 subscriber dan untuk 4000 jam tonton Ini ada batasan waktunya selama 12 bulan terakhir Atau 1 tahun ke depan Ya dalam jumlah waktu tersebut Kalian mau tidak mau harus memenuhi jumlahnya 4000 jam tonton Ya 4000 jam tonton Bukan 4000 view Beda kalau 4000 jam tonton dengan 4000 view itu berbeda Jadi 4000 jam tonton ini adalah keseluruhan video kalian jam tontonnya Atau keseluruhan video kalian Video kalian dari awal sampai akhir itu ditonton orang Kemudian pihak Youtube menghitung jumlah durasi yang sudah ditonton oleh penonton kalian Kemudian dijumlakan Jika jumlahnya itu 4000 jam tonton Kalian akan termonetisasi ya Jadi bukan 4000 view tetapi 4000 jam tonton Ya jadi keseluruhan video kalian Kalau view kan itu ada setiap video ada view nya ya Jadi kalau jam tonton ini keseluruhan video kalian yang sudah kalian upload di channel Youtube kalian Oke Mungkin itu saja yang ingin saya bahas disini Jika kalian kurang memahami apa yang saya sampaikan silahkan komen Dan jika kalian ingin request video apapun itu terkait dengan per Youtubean atau tutorial Youtube Silahkan kalian komen saja ya Atau bisa kalian follow akun-akun media sosial saja Lihat di deskripsi box video ini ya Oke terima kasih untuk kalian yang sudah menonton channel saya Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan subscribe channel Youtube saya Oke terima kasih sampai jumpa See you bye 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 bye